Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bepas Kali ini saya akan membuat toteran lagi Yaitu cara membersihkan mata dari debu yang masuk Dan juga sisa bekas percikan gerindah Oke, pertama-tama ini saya sediakan bahannya Itu ada mangkuk dan tisu Dan yang terakhir ini ada namanya IE Flush Ini saya beli di apotek Ini semacam isinya cairan di dalam Ini khusus untuk pembersih mata Oke, karena ini masih baru, masih tersegel Jadi kita buka dulu Yang di dalamnya itu isinya ini mangkuk Mangkuk yang nantinya kita isi Ini cairan pembersihnya Oke, bisa dilihat ini mereknya Kemudian ini lengkap ada tutorial atau cara penggunaannya Kalian bisa baca sendiri ya Ketika kalian membelinya Perlu diketahui, ini mata saya Sudah satu minggu, yang sebelah kanan kena percikan gerindah Saya abaikan Dan ternyata ini yang mata kedua saya kena lagi Debu masuk satik motor Jadi akhirnya saya beli bahan ini Karena saya cek-cek di youtube Ternyata ada yang bilang merekomendasikan Ini, alat bubati ini Sebagai pembersih Oke, lanjut saja kita buat tutorialnya Pertama-tama kita bersihkan mangkuknya Kita pakai pembersih cairannya saja ya Kita sisasi memperutkan masuk Kemudian ini ada takarannya Nah, disitu ada melingkar Agak, apa namanya, timbul ya Nah, disitu adalah batas takaran pengisian air pembersihnya Oke, langsung saja kita isi sampai Apa namanya, memenuhi batas Sampai batasnya ya, oke Setelah itu, saya akan balik kameranya Supaya jelas Nah, ini kita masukkan ke dalam mata Kita tempelkan seperti ini Jangan lupa matanya dibuka ya Kemudian kita kedip-kedipkan Ini waktunya sekitar Paling lebih 30 detik Oke, kita kedip-kedipkan terus Dan rasanya ini seperti Apa namanya, agak dingin Tidak pedis Pokoknya, tidak terasa sakit ya Kita kedipkan-kedipkan terus Oke Sabar dulu ya Sampai betul-betul terasa Enak Oke Ini saya sudah lepas ya Saya sudah lepas Saya kedip-kedipkan kembali mata saya Terasa enak Seperti sisa-sisa yang di mata ini Agak hilang ya Ya, agak enak Saya lihat-lihat dulu Kemudian ini sisanya saya masukkan ke mangkok ya Ke mangkok Kemudian kita cuci lagi Pakai pencuci-nya Pakai airnya ya Air apa namanya Air pencuci-nya saja Kemudian yang kedua saya isi lagi Karena mata kiri saya ini Kemasukan debu ya Lalu saya lihat motor Oke, kita kedip-kedipkan lagi Ini saya percepat ya Sebenarnya saya mau abaikan ini Nunggu sampai Apa namanya Debunya keluar sendiri Atau Sisa gerindahnya Ternyata ini Tidak keluar-keluar Sudah Satu minggu ya Rencana mau ke dokter Tapi saya coba dulu ini Berhasil atau tidak Oke Selesai ini saya masukkan lagi Kedalam mangkok Ini lumayan Agak apa namanya Tidak peri ya sebenarnya Dia dingin Tapi Ya namanya air masuk ke mata ya Lumayan Terasa ya Tapi tidak pedis Oke Sebenarnya ini kita lap Pakai tisu ya Saya lupa tadi Karena saking Panik mungkin ya Ternyata enak ya Kemudian ini Saya mau kasih Perlihatkan Apa yang ada di mangkoknya Oke Ini saya lihat Setelah saya perhatikan Betul ya Awalnya saya tidak merekam ini Tapi Saya lihat perhatikan Ternyata Betul-betul keluar ya Yang Yang apa namanya Yang di dalam mata Ini dia Ini bisa lihat Itu yang hitam-hitam Sebenarnya itu dia tidak melayang ya Tapi dia di bawah permukaan Mungkin itu sisa-sisa percikan gerindanya Nah Karena ini terasa agak keras Nah ini bisa perhatikan ya Warna hitam ini Seperti Kecil sekali ya Seperti debu Nah ini dia Dan mata saya terasa Sudah baik kan ya Tidak ada lagi Kayak mengganjal-ganjal Biasanya ada terasa Kayak Ada yang nempel di mata Tapi ini sudah Enak Nah ini bukan rekayasa ya Ini Betul-betul Saya perlihatkan Isinya Yang dari mata mungkin ini ya Karena rencana ini Kalau tidak berhasil Saya akan ke dokter Tapi ternyata Keluar Keluar juga Kemudian ini bisa dilihat Ada lagi Sebenarnya yang Sisa-sisa disini Banyak yang kotoran Mungkin itu debu-debu yang masuk Di mata Sebelah kiri saya Oke Itu dia Tutorialnya Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya ya Oke Tapi Ini saya lupa Ternyata Ini kita harus Bersihkan dulu Menggunakan air tadi Dan Kita Cuci pakai tisu Supaya kita bisa Gunakan Lagi ya Bisa juga Dipakai Mencuci Air Tapi jangan lupa Lap Sampai bersih Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih.